Bungario Messi, it's Darwin Nunez, it's Cristiano Ronaldo, Erling Haaland Yap, seperti kita ketahui, musim 2022-2023 jadi salah satu musim terburuk Chelsea dalam satu dekade terakhir The Blues hanya mampu menyudahi Liga Inggris di peringkat ke-12 kelas semen Liga Premier Inggris Padahal Todd Bully sebagai pemilik baru Chelsea telah menggelontorkan lebih dari 600 juta euro untuk mendatangkan belasan pemain baru Bermodalkan kekuatan finansial yang besar, Pochettino kini diharapkan memperbaiki apa yang rusak di Chelsea Ex-manager Tottenham tersebut punya ambisi yang sama Bahkan pemain termahal Chelsea, Enzo Fernandes, juga sangat percaya jika Pochettino bisa mengembalikan maruah The Blues Chelsea Inkonsistensi menjadi permasalahan utama Chelsea di musim 2022-2023 Pihak klub bahkan sampai harus melakukan dua kali pergantian pelatih Thomas Tuchel yang dipecat pada September 2022 digantikan Graham Potter Namun pria asal Inggris tersebut hanya bertahan selama kurang lebih delapan bulan Sebelum akhirnya digantikan Frank Lampard Tidak membuang waktu, Dewan Klub pun langsung menunjuk Moroce Pochettino sebagai pelatih baru mereka Pria asal Argentina tersebut juga sudah menandatangani kontrak sampai tahun 2026 mendatang Bahkan baru-baru ini, mantan pelatih Tottenham Hotspur tersebut Sudah mulai memimpin pasukan The Blues Chelsea dalam sesi latihan Pochettino sendiri bukanlah manajer sukses selama menangani Tottenham Tidak ada trofi yang bisa dipersembahkannya selain final Liga Champion Untungnya, Pochettino membuktikan diri bisa beradaptasi dengan squad bintang Saat mengasuh Paris Saint-Germain Ia mendapatkan trofi pertamanya di sana Dan harapannya Pochettino bisa mengulang sukses apa yang telah diraih bersama PSG di Chelsea Dan hal itu kemudian diamini oleh pemain termahal Chelsea musim lalu Enzo Fernandes Dimana pemain berusia 22 tahun tersebut menilai jika klub sudah mengambil keputusan tepat Enzo juga berharap Chelsea akan bangkit di bawah arahan mantan pelatih PSG tersebut Saya mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan satu mimpi lainnya Yaitu bermain di kompetisi Liga Inggris dan berjuang bersama Chelsea Saya merasa sangat bahagia dengan pengalaman yang kami dapatkan tahun ini Kami terus bergerak maju bersama tim nasional Kami juga bergerak maju bersama Chelsea Meskipun 6 bulan pertama berjalan tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan Kami tahu bahwa klub ini memiliki proyek yang serius Bersama dengan orang-orang yang selalu menginginkan hal terbaik bagi klub Kami akan menunjukkan performa terbaik Ujar Enzo dalam akun Instagram pribadinya seperti dilaporkan di email Dan kini Pochettino sudah mulai memimpin Chelsea untuk berlatih The Blues dijadwalkan melakoni pramusim ke Amerika Serikat Dan berhadapan dengan beberapa tim Termaksud diantaranya Arsenal, Borussia Dortmund Serta klub yang dimiliki aktor Ryan Reynolds, Rexham Tidak cukup sampai di situ saja Enzo Fernandes juga memiliki permintaan khusus kepada Mauricio Pochettino Dimana gelandang mahal Chelsea tersebut disebut menginginkan posisi baru dari Pochettino Seperti kita ketahui, sejak direkrut Chelsea dari Benfica Enzo selalu dimainkan sebagai gelandang bertahan oleh Graham Pottser bahkan Frank Lampard Ayahnya, Raul, mengatakan Enzo ingin bermain lebih ke depan di bawah Pochettino Enzo nyaman, senang, dan menyesuaikan diri dengan London Dia senang dengan kedatangan Pochettino Musim depan, anak saya ingin menjadi juara Saya pikir akan melihat Enzo bermain lebih jauh ke depan musim depan Dia akan meminta untuk bermain lebih maju Kata Raul soal Enzo Fernandes kepada Evening Standard Enzo sendiri didatangkan Chelsea dari Benfica seharga 106,8 juta pound Atau sekitar 1,9 triliun rupiah Harganya menjadi yang termahal sepanjang sejarah Premier League Namun kedatangan Enzo Fernandes belum banyak membantu Sibiru Chelsea terprosok ke peringkat 12 kelasemen Liga Inggris di akhir musim Artinya, raksasa London tersebut tidak akan berlagak di kompetisi Eropa musim depan Dan semoga saja kedatangan Marucio Pochettino ke Chelsea Akan mengembalikan maruah The Blues Chelsea Seperti apa yang diharapkan oleh Enzo Fernandes Ya, jadi itulah alasan mengapa Enzo yakin Pochettino bisa bawa Chelsea bangkit Terima kasih. Terima kasih.